Kemudian, misalkan nomor 5, jaga lisan lah, jaga lisan dan hati-hati dengan isu, kita harus bisa memanage isu, sekarang ini luar biasa Tadinya permasalahan itu yang kecil dan terkadang masalah itu sudah terselesaikan loh, oleh mereka-mereka yang bersangkutan, kok kenapa beritanya masih menyebar Kira-kira apa sebabnya, ya tadi orang-orang yang menjadi mada, ya tadi loh, yang sering nyebar inform, padahal masalahnya wis rampung, sudah selesai sama orang-orang yang bersangkutan, kok yuk masih dibicarakan terus, ini yang kurang bijak, wis toh, apalagi sekarang ini fitnah luar biasa kalau ada di media sosial itu Urusan beliau-beliau biar diselesaikan oleh beliau-beliau Awai-dew rasa melu-melu, awai-dewis ngaji, wis Udah paham, wis tak cetak, wis Urusan antar para asatidah, para da'i biar beliau-beliau yang menyelesaikan di kalangan beliau-beliau sendiri Awai-dewis rasa melu-melu Pun cetak Udah paham Udah paham Kadang orang ngerti apa-apa, ya melu-melu Ustaz fulan, gimana Ustaz fulan ya Penting-kepentingannya apa Wis ngaji Sholat di orang bener, ngomong sing lio-lio Kan ngerti, gitu lah Karena apa-apa, cerita ke sisanya Karena sebagian ikhlas seperti itu, sibuk ngikuti berita-berita yang kayak gitu Ada Ada Alhamdulillah, ada berarti Siti Jangan jawab banyak, berarti oke Alhamdulillah, ada Ustaz rasa Itu urusan-urusan beliau-beliau Dan kadang beliau itu sudah jalan bareng Sudah duduk bareng, ngobrol bareng Kan gitu kan Ini fitnah yang ini Jaga lisa Dan Harus bijak menyikapi Isu yang ada Jangan termakan isu Mending makan nasi kenyang Makan-makan isu Nah yaudah Kemudian Hal yang berikutnya sabar Sabar sudah Ingat sabar itu bukan sifat pasif ya Tapi sifat aktif Nabi SAW Dalam hadith Abu Tha'laba Al Khushani Abu Tha'laba Al Khushani Radiyallahu ta'ala warna mengatakan Inna min waraikum ayyamus Ayyamas sabr As sabru fihi mitlu qabdi Al qabd ala jamr Al amilu fihi mitlu ajri khamsina rajulan Ya'maluna mitla amalihi Qalu ya Rasulullah Ajru khamsina minhum Qala ajru khamsina minkum Ketahuilah Sesungguhnya setelah ini Nabi SAW bersabda kepada para sahabat Sesungguhnya setelah ini Akan datang Hari-hari Masa-masa yang butuh akan kesabaran Butuh akan kesabaran Dimana kesabaran pada zaman itu Bagaikan orang yang memegang Bara api Orang yang Berpegang teku dengan agama itu Bagaikan orang yang memegang Bara api Panas Sakit Perih Itu pasti Dan mungkin sebagian kita mengalami Kita ingin menjalankan sunnah Nabi Kita ingin belajar sunnah Nabi Kita ingin mengamalkan sunnah Nabi Kita akan menegakkan mendawakan sunnah Nabi Mesti kita merasa Mendapatkan gangguan Perih rasanya Sakit rasanya hati kita itu mendengar Omongan-omongan fitnah-fitnah keji Yang diarahkan kepada kita selama ini Pasti itu sudah Terbakar hati kita Emosi kita Kalkobit al-jamr Sebagai kan memegang Bara api memang Tapi ingat Tapi ingat Orang yang beramal Beribadah Di antara mereka Pada zaman itu Pahalanya Seperti 50 orang Yang beramal Dengan amalan yang sama Sholat pada hari itu Pada masa itu Pada zaman itu Pahalanya sama Dengan 50 kali sholat Sedekah Sedekah pada hari itu Pada masa itu Pahalanya sama dengan 50 kali sedekah yang sama Maka para sahabat Dia bertanya Ya Rasulullah Sama dengan 50 Amalan orang Yang beramal Seperti mereka Tidak 50 orang Seperti kalian Jadi di suatu masa nanti Ada orang yang beribadah Sementara Pahala ibadahnya Lebih baik Daripada Ibadahnya 50 orang sahabat Tapi bukan berarti Mereka lebih baik Dari para sahabat R.A. Jangan di Artikan seperti itu Yang lebih baik itu Adalah Pahala Amalan Bukan Sosoknya Bukan Pribadinya Karena Para sahabat R.A. Adalah Sebaik-baik Generasi Bahkan Satu-satunya Generasi Yang mendapatkan Rekomendasi Dari Allah S.W.T. Di dalam kitab suci R.A. Dan mendapatkan Rekomendasi dari Nabi Ini Jadi Butuh sekali Kesabaran Butuh Kesabaran Ya Pernah Anas Ibn Malik R.A. Didatangi oleh orang-orang Kaum muslimin Pada waktu itu Mereka mengeluhkan Tentang Kevoliman Pemerintah Al-Hajjaj Ibn Yusuf R.A. Bertanya kepada Anas Ibn Malik R.A. Apa jawaban Anas pada waktu itu Isbir Isbiru Bersabarlah kalian Bersabarlah kalian Bersabarlah kalian dengan kondisi yang ada Dengan kondisi yang Yang ada Karena Ketahuilah Tidak datang satu masa Kecuali masa berikutnya itu Lebih jelek daripada masa sebelumnya Sampai kalian berjumpa dengan Allah S.W.T Sampai kalian meninggal dunia Sami'atuhu min nabiyikum Aku mendengar ini dari itu Nabi kalian S.A.W. Hadis Ikutan Melu-melu Yang ujung-ujungnya apa? Mengecek Mencelah Menyalahkan pemerintah yang ada Ingat Dan Nabi S.A.W. Bersabda dalam hadith Mbukhari dan Mbukhari Mbukhari dan Mbukhari Mbukhari Dijunci sesuatu Yang dilakukan oleh pemerintah Maka hendaknya dia bersabar Bersabar Ya Karena apa? Barang siapa Yang keluar Artinya memberontak Kepada pemerintah Dan sekarang memberontak itu Enggak Dengan Enggak hanya dengan pedang Bahkan pena itu Lebih tajam Daripada Pedang Memberontakan Sekarang ini Banyak terjadi Bukan melalui senjata Tapi melalui pena Tulisan Dan ucapan Lisan Dan ini yang lebih berbahaya Karena ini sumbernya Ya Diangkatnya senjata Karena Digerakannya Pena Untuk menulis sebuah tulisan Digerakannya lidah Untuk mengucapkan Sebuah ucapan Ini Maka Barang siapa Yang memberontak Kepada pemerintah Meski keluar dari Ketaatan pemerintah Meskipun hanya satu jengkal Dia meninggal Meninggal dalam Posisi jahiliya Maka jangan Ikut ikutan Jangan ikut Komentar Kita gak tau kenyataannya Gak tau kenyataan Ya Wislah Sudah Kita Fokus Untuk belajar Belajar Mengamalkan Mendakwahkan Menyebarkan Kebaikan Menjadi orang yang bermanfaat Sesama Sabar Ya Memang Berat Berat Tapi ingat Rasul sudah menjawab Sabar Sabar Itu bagaikan Lentera Dia Itu bahasa Arab Ini bahasa Jawa ini Dian Perut 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 Dian Kalau bahasa saya Perut Tau ya Sini juga Dian Lentera Itu Yang Usia 40 ke atas Mungkin paham 30 ke bawah Kayaknya Dian itu Masalah Zaman mereka Zaman listrik Dulu Belajarnya Pakai Botol bekas Itu Ya apa Kemudian kasih Ting Tutup Seprit Kemudian kasih Sumbu Pakainya minyak Tanah Itu Dian Bahasa saya Sumbu Dia Tambah Entok Itu sebagai penerang Lentera Dengan kesabaran Kita bisa melihat Kebenaran Kebatiran Sabar sudah Sabar Sabar Karena memang Kondisinya Seperti Seperti Kemudian yang berikutnya Perbanyak ibadah Perbanyak ibadah kepada Allah SWT Karena Rasulullah SAW bersabda Al-ibadah tu fil haraj Tahijratun ilayyah Beribadah di zaman fitnah Itu bagikan hijrah kepadaku Kata Nabi SAW Utamanya sholat Rasulullah SAW Menyebutkan dalam dua ayat Ista'inu bissobri Wa sholat Jadikan sabar dan sholat Sebagai penolong Sudah itu Makanya sekarang Kita punya masalah Kita punya problem Sekala nasional Gelar sajadah Punya masalah Gelar sajadah Adukan kepada Allah SWT Allah yang memberikan ujian ini kepada kita Meskipun mungkin Melalui orang-orang tertentu Kita tidak menyebutkan siapa Orang-orang tertentu Baik sengaja ataupun tidak Itu Allah Yang mentakdirkan Allah yang mentakdirkan itu Dan Allah yang akan mengangkat itu dari kita Selesaikan dengan sholat Kita itu seringnya apa Komentar 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 Ya Tapi Pas sholat Jarang kita konsultasi kepada Allah Jarang kita curhat kepada Allah Curhatkan kepada Allah Kondisi kita sekarang ini Ista'inu bissobri Wa sholat Ya Satu contoh saja Nabi Ibrahim Alihissalatu wassalam Bersama istrinya Alihissalatu wassalam Ketika pergi ke Mesir Dan Mesir pada waktu itu Diperintah oleh Salah seorang raja yang Nyunsew Sukawanita Sukawanita Setiap kali melihat wanita cantik Pasti akan dijadikan sebagai istri Sebagai selir Apabila wanita ini sudah bersuami Suaminya dibunuh Apabila belum bersuami Akan diambil paksa dari keluarganya Dan Sarah Ibunda kita Alihissalatu wassalam Seorang yang sangat cantik Maka ketika sampai ke negeri Mesir Berita pun menyebar Dan sampai ke telinga sang raja Bahasa ada seorang wanita cantik Datang ke Mesir Dipanggillah Nabi Ibrahim Dan juga istrinya Alihissalatu wassalam Untuk datang ke istana Sesampai di istana Betul Raja terpikat Tertarik dengan Istri Nabi Ibrahim Alihissalatu wassalam Dan ingin mengambilnya sebagai istri Mengambilnya sebagai istri Oleh sebab itu Nabi Ibrahim ditanya Siapa yang bersama Wanita yang bersamamu Dia adalah saudara perempuanku Maksudnya saudara perempuan seagama Akhirnya Nabi Ibrahim Sama istri Apa namanya Dipersilahkan Untuk Beristirahat di satu tempat Istrinya dibawa oleh pengawal Raja Untuk Diserahkan kepada Sang Raja Ingat Nabi Ibrahim Tahu betul Bahasa istrinya akan Diperlakukan Tidak Adil Akan dilecehkan oleh Sang Raja Beliau sholat Ketika ditinggalkan oleh Istrinya Istrinya pun Sebelum Raja datang Beliau sholat Wudhu kemudian sholat Sholatnya seperti apa Kita gak tahu Pokoknya Beliau sholat Sambil berdoa Ya Allah Engkau tahu bahwasanya Aku Beriman kepadamu Dan mengikuti dakwah Nabi Maka jangan Engkau izinkan Seorang yang kafir itu Menyentuh tubuh Betul Setiap kali mau dipegang Lumpuh Dan terperosok itu Raja Sampai tiga kali Akhirnya Dia pun mengatakan Kepada para pengawalnya Sungguh yang kalian bawa Kepadaku Bukan manusia Tapi itu adalah Bari bangsa Jin Keluar Wanitanya keluar Dan Berikan kepadanya Seorang budak Namanya Hajar Ummu Ismail Alihimassalatu Wassalam Dia hadiahi Hajar untuk Sarah Jadi hadiah itu Hadiah dari Raja tadi Untuk Sarah Lihat Sholat Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan keselamatan kepada Keluarga Ibrahim Alihissalatu Wassalam Sholat Terutama masalah Sholat Demikian juga Sodaqah Sodaqah Dengan cara rahasia Sodaqah Sodaqah Tosir Taki masari asu Sodaqah itu Taki masari asu Sodaqah itu Bisa menghindarkan dari Mara bahaya Sodaqah Sholat Sodaqah Ya Maka badirubil amal Cepat-cepat beramal Beribadah Fitanan sebelum datangnya Fitnah fitnah Pergunakan Fokus untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tadi Hadis yang tadi kita Kita baca pula Tentang Apa namanya Kesabaran tadi Orang yang beramal Beribadah di zaman fitnah Pahalanya 50 kali Amalan para sahabat Radiyallahu wa ta'ala Ajma'in Ya Ini Kenapa Bisa seperti itu Karena zamannya zaman fitnah Sedikit orang yang Beramal dengan amalan tersebut Sedikit mendukung Sedikit teman Ya Oleh karena itu Poin yang berikutnya Kadang Keterasingan itu Membuat kita putus asa Tadi sudah disampaikan Kita dahulu menjadi orang yang Asing Tapi sekarang kita Terbiasa Itu justru Harus kita Waspada Jangan sampai kita Terberdaya Bahkan Terkadang dalam Keterasingan itu ada Kestimewaan Ada Kestimewaan Nabi s.a.w. bercanda Badal Islam Fasaya'udu Ghoriban Fathubalil Ghoroban Islam datang sebagai Suatu yang asing Dan akan kembali menjadi Suatu hal yang asing Sama dengan seperti Sekarang ini Orang yang belajar sunnah Mengamalkan sunnah Menegakkan sunnah Mendawakan sunnah Menjadi orang yang terasing Di tengah-tengah masyarakatnya Tapi Nabi s.a.w. menyatakan Fatubalil ghoroban Maka Beruntunglah bagi orang-orang yang Asing Beruntunglah bagi orang-orang yang Yang asing Ingat Dimanapun Kapanpun Orang Yang terasing itu Akan berbahagia Akan mendapatkan kebahagiaan Siapakah orang-orang yang asing itu Alladzina yuslihuna Idha Fasadan nas Ou afsadan nas Yaitu orang-orang Yang baik Memiliki sifat baik Saleh Dan juga musleh aslaha Yang memperbaiki Kondisi-kondisi Yang sudah dirusak oleh manusia Disamping dia soleh untuk dirinya sendiri Dia juga musleh Membawa misi perbaikan Islah Reformasi Ya Kebaikan Misi kebaikan Untuk masyarakat Asing Tapi jangan menjadi kita putus asal Ingat Yang sedikit itu Adalah sesuatu yang istimewa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ben Firman Wa qalilun min ibadiyah syakur Sedikit diantara hamba-hambaku yang bersyukur Karena itulah Sebagian tabiin Pernah berdoa Ya Allah Allah Allahumma ja'alni minal qalilin Ya Allah Jadikan aku sebagai orang-orang yang sedikit Orang-orang yang sedikit Ketika ditanya Kenapa Engkau meminta seperti itu Kemudian mengutip Firman Allah dalam surat sahabat itu tadi Wa qalilun min ibadiyah syakur Dan Nafis Rasul sudah diingatkan Wa intu te aksaro man fil ardi yudhillukan sabi lillah Jikalah engkau wa Muhammad mentaati kebanyakan penduduk bumi Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Jadi yang banyak itu Belum tentu benar Dan yang sedikit itu Belum tentu salah Ingat Nabi SAW Pernah menceritakan kepada para sahabat Pernah diperlihatkan di hadapanku Berbagai macam umat Kaum para nabi Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali Maka dari itu yang namanya Kebenaran Itu tidak ditentukan oleh banyak tidaknya pengikut Tidak ditentukan banyak tidaknya orang yang mengamalkan Tidak yang berafiliasi kepada sesuatu tersebut Tapi kebenaran adalah Ma wa faqal haqqa wa in kun ta wahdak Kata Abdul Ibn Mas'ud Kebenaran Ya Al jama'ah Jama'ah adalah Ma wa faqal haqqa wa in kun ta wahdak Meskipun ke seorang diri Apakah ketika nabi itu tidak punya pengikut Atau pengikutnya cuma satu Atau pengikutnya cuma dua Itu menunjukkan bahwa nabi itu salah Apa yang beliau dakwakan itu kebatilan Bukan sebuah kebenaran Tidak Ini yang kadang Membuat diri kita itu putus asa Ketika meniti jalan ini Ketika meniti jalan dakwah ini Jalan sunnah ini Tidak punya teman sah di kampung sah Tidak punya kawan sah untuk ngaji ustaz Maka jangan merasa kita sendirian Kita bersama Allah Barang siapa yang bersama Allah Barang siapa yang Allah bersamanya Kebenaran bersamanya Sunnah Rasulullah SAW bersamanya Maka dia akan bahagia dunia dan akhiratnya Jangan pernah merasa sendiri Oleh karena itu Kata seorang ulama Alayka bitariqil haqq Wa la tastauhish biqillatis salikin Wa iyaka wa tariqal batil Wa la takhtarra biqathratil halikin Alayka bitariqil haqq Hendaknya kamu tetap berpegang teguh dengan jalan kebenaran Wa la tastauhish biqillatis salikin Jangan pernah merasa Sendiri Jangan pernah merasa sedih Dengan sedikitnya Orang yang bersamamu Tapi ingat Berhati-hati Engkau dengan jalan kebatilan Meskipun pengikutnya Begitu bang Banyak Meskipun yang mengikuti Banyak Banyak orang Jangan pernah merasa sedih Jangan pernah merasa sedih Karena pengikut Ataupun orang yang bersama kita sedikit Yang terakhir Banyak berdoa kepada Allah Kembalikan semuanya kepada Allah s.w.t Dengan doa Lihat para nabi dan utusan S.A.W Saat mereka mendapatkan fitnah Ujian, cobaan Siapa mereka bersandar Hanya kepada Allah Bersandar kepada Allah Saat diejek dihina Dicemoh Ya Dibuli Sama-sama Kaulnya Ngapain di perbukitan Kayak gini kau buat-buat Perhau Mana ada hujan Mana ada air Dibuli Habis-habisan Diejek Diolok-olok Habis-habisan Curhatnya hanya kepada Allah Kembali kepada Allah Berdoa kepada Allah Demikian juga nabi-nabi yang lain Nabi Yunus misalkan Saat beliau berada di dalam Gelapnya Perut ikan Dasar lautan Gelapnya malam Kembali kepada siapa Kepada Allah s.w.t Subhanaka La ilahi la anta s.w.t Inni kuntu minal zalimin Nabi Yusuf Ketika mendapatkan fitnah wanita Kepada siapa Beliau bersandar Bergantung kepada Allah Beliau Meminta kepada Allah s.w.t Dengan mengataan Wa illa tasrif anni kaidahunna Asbu ilaihinna wa akum minal jahilin Kalau saat ini Engkau tidak membantuku Ya Allah Memalingkan tipu daya wanita Wanita itu dariku Maka akan condong kepada mereka Dan mengikuti ajakan mereka Dan aku termasuk orang-orang yang bodoh Karena perlakuanku Minta perlindungan kepada Allah Dan Nabi kita Nabi Ibrahim a.s.w.t Saat beliau Ya Akan dilemparkan oleh kaumnya Di atas kobaran api yang sudah menyala Di tengah-tengah Sebelum api menyentuh tubuhnya Malaikat Jibril a.s.w.t Menawarkan bantuan Ya Ibrahim Ala kamini hajah Wa Ibrahim Kamu butuh bantuan kau atau tidak Kalau kita yang didatangi Malaikat Jibril Malaikat Jibril nawarin seperti itu Wah sudah tidak pikir panjang Onggi Malaikat Kan gitu kan Ibrahim a.s.w.t Ketika mendapatkan tawaran dari Malaikat Jibril a.s.w.t Alaka minni hajah Apa kata beliau Amma min kafala Amma minallahi fabala Bantuanmu Jibril pada kondisi seperti ini Aku tidak butuh Tapi aku butuhkan saat ini bantuan Allah s.w.t Maka beliau mengucapkan Hasbunallah wa nikmal wakil Hasbunallah wa nikmal wakil lihat Satu ketetapan dan keyakinan Hanya kembali kepada Allah Hanya Allah tempat bersandar Hanya Allah tempat kembali Hanya Allah tempat memohon Hanya Allah satu tahunnya tempat untuk berdoa Allah tanpa hitungan detik Langsung menurunkan firmannya Kepada api Dengan mengatakan Ya naru Kuni Bardan wa salaman ala Ibrahim Hui api Kamu harus jadi dingin Dan berikan keselamatan kepada Ibrahim Saat itu juga Ibrahim a.s.w.t Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah s.w.t Dan juga para sahabat Ketika Ada Isu yang masuk Jadi Rasulullah s.w.t Dan berapa sahabat ingin didonkan Pesikisnya Ingin diturunkan Apa namanya semangatnya Innan nasa qod jamu'aulakum faksauhum Ada informasi Isu Bahwa saya orang-orang kafir puresh Telah mengumpulkan Kekuatan mereka Untuk membalas dendam Kekalahan mereka pada saat perang badan Faksauhum Maka takutlah kalian kepada orang-orang kafir puresh Apa yang dilakukan oleh para sahabat Fazadahum imanah Justru isu tersebut menambah keimanan mereka Inilah seorang mu'min Menambah keimanan mereka Kita Ada isu ini Takut Jangan-jangan benar Kan gitu kan Sekarang kan banyak seperti itu Takut Kenapa Tadi Konsumsi kita sekarang itu konsumsi isu Yang kita makan itu adalah isu Yang benar-benaranya Justru isu tersebut menambah keimanan mereka Dan mereka mengatakan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Maka Abdul Ibn Abbas R.A. mengatakan Inilah kalimat Yang terakhir kali terucap Oleh Nabi Ibrahim Saat dilebarkan ke api Dan ini kalimat yang terakhir terucap Oleh para sahabat R.A. saat ada isu Bahasa orang-orang kafir puresh Akan menyerang kota Madinah Apa yang terjadi Apakah terjadi Apa namanya peperangan Sebagaimana yang diberitakan Apakah Para sahabat Terbunuh Apakah Madinah Bisa dikuasa oleh orang kafir puresh Tidak Ternyata Isu itu Benar adanya Tapi mereka tidak jadi menyerang Maka Allah mengatakan Mereka berubah mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Tidak ada sedikitpun Tidak ada sedikitpun Madarat yang menimpa mereka Alimuran 173-174 Nanti bisa dibuka Itu Hasbunallah Betul tawakalnya kepada Allah Berdoa hanya kepada Allah Meminta hanya kepada Allah Maka mintalah kepada Allah Agar Allah Menyelamatkan kita Dari berbagai macam fitnah Ta'awwadhu 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 billah Minalfitani ma'zuhara minha wa ma'batan Itu pesan Nabi kepada para sahabat Ta'awwadhu billah Minta perlindunganlah kalian kepada Allah Minalfitani Dari segala macam bentuk fitnah Ma'zuhara minha wa ma'batan Baik yang nampak ataupun yang tidak Tidak tampak Ya Utamanya adalah fitnah subuhat Fitnah subuhat Dan saya akan mengakhiri dengan ini Salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW Dan doa ini Sering beliau baca Dalam doa iftitah salat-salat malam Doa iftitah salat-salat malam Suatu ketika Abu Maslamah Abu Maslam Ibu Abdurrahman Ibnu Auf Putra daripada Abdurrahman Ibnu Auf Radhi Lutran Huwadhu Bertanya Ummul Muminin Aisyah Radhi Lutran Huwadhu Tentang bacaan iftitah yang biasa Dibaca doa iftitah yang biasa dibaca Rasulullah SAW saat salat malam Maka Ummul Muminin Aisyah menjawab Ini menunjukkan bahwasanya terkadang Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Mengeraskan bacaan untuk pembelajaran Untuk pembelajaran Dijawab Rasulullah SAW seringkali Membaca doa iftitah dalam salat-salat malamnya adalah Allahumma Rabbat Jibra'il Wa Mika'il Wa Israfil Fatir Assamawati Wal Ard Alimal Ghaib Fatir Assamawati Batir Assamawati Al-alayim Allahumma ya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi Alimal ghaib wa shahadah Zat yang maha mengetahui Sesuatu yang nyata Ataupun yang tidak nyata Alimal ghaib wa shahadah Anta tahkum Engkau adalah satu sandunya zat yang memberikan keputusan Baina ibadika Di antara hamba habamu Fima kanu fihi akhtalifun Dalam hal-hal yang mereka perselisihkan Jadi hanya Allah yang memutuskan Mana yang benar mana yang salah Kita mungkin masih gondok-gondokan Sayang benar Anda yang salah Temen kita bertanya Enggak Anda yang salah Sayang benar Masing-masing mempertahankan pendapatnya Dan mengaku paling benar Maka Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi akhtalifun Engkau satu-satunya zat yang bisa memberikan keputusan Mana yang benar terhadap masalah-masalah Yang diperselisihkan oleh hamba habamu Ih dini Berikan petunjuk kepadaku Limakhtulifa fihi minal haqqi biithnik Berikan petunjukmu Petunjukmu kepadaku Untuk mengikuti kebenaran Dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh hamba habamu Dengan izinmu Inna katahdi mantasha'u ila sirati mustaqib Sesungguhnya engkau zat Yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang kau menghendaki Dan kejalan yang lurus Naik kedawan Naik kedawan doa ini Maka renangi resapi Doa yang Allah ajarkan kepada kita Yang mana apabila doa ini tidak kita baca Tidak sah salat kita Ih dinas siratol mustaqib Renungi betul Utamanya tentang fitnatu syubhah Fitnah dalam urusan syubhah Kita bingung Kita bimbang Harus ikut yang mana Harus ngaji kepada siapa Harus mengamalkan apa Harus cara ibadahnya bagaimana Yang benar Kadang kita gak tau Ih dinas siratol mustaqib Kita resapi Betul dalam salat kita Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Kalau doa tadi terlalu panjang Inilah upaya kita Ikhtiar kita Untuk bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang ada Intinya adalah Mari kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT Dengan memperkuat keimanan kita kepadanya Karena keimanan itu satu-satunya bekal kita Modal kita dalam menghadapi fitnah yang ada Hanya orang-orang yang beriman Yang tegar Yang pokok Yang kuat Menghadapi fitnah Fitnah yang ada Selama dia Mau Mengamalkan Konsekuensi Dari keimanan Yang telah diikram Diarkat Konsekuensinya apa ya tadi Kita mengamalkan Al-Quran Sunnah Nabi Kemudian kita mengikuti Petunjuk-petunjuk Yang Allah berikan kepada kita Dalam Al-Quran Dan yang Rasulullah SAW Arahkan di dalam hadith Yang Yang punya Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Sekali lagi mohon jauh Mohon maaf Kalau seandainya jauh sekali dari harapan Sekali lagi Mohon maaf Kalau seandainya banyak kutur kata Yang kurang berkenan Banyak hal-hal yang mungkin menyinggung Perasaan Mohon kiranya diikhlaskan Sehingga jenengan kondur Terdalam panjenengan masing-masing Tidak ada rasa dongkol Tidak ada rasa marah Tidak ada rasa Tersinggung dengan apa yang kami sampaikan Karena terus terang aja Ini demi kemasrahatan bersama Dan ini ya Karena bentuk kasih sayang saya Kepada panjenengan semuanya Apa yang harus disampaikan Memang harus disampaikan Paitnya seperti apa Kalau seandainya itu bermanfaat Untuk kesehatan kita Kenapa tidak kita minum Demi kesehatan Demikian kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh